Halo Sobat Santuy, Today is the day Jumpa lagi bersama gue di channel Warung Santuy Bagaimana kabar kalian semua, semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy Pada video kali ini, gue akan membahas alur cerita film berjudul House of Wax Yang dirilis pada tahun 2005 Sebelum kalian lanjut, silahkan bantu dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk saja ke cerita filmnya Pada tahun 1974, terdapat seorang wanita yang sedang merebus panci berisikan sebuah cairan aneh Ketika itu, anaknya yang sedang bersarapan, tiba-tiba ayahnya datang dan membawa anaknya itu ke sebuah ruangan Karena anaknya tersebut nakal tidak mematuhi perkataan kedua orang tuanya Anak itu pun diikat di sebuah kursi hingga menangis Hingga lebih parahnya lagi, ibunya lalu menamparnya Scene dibawa maju ke masa sekarang, terdapat dua orang wanita bernama Charlie Dan teman dekatnya bernama Trudy Yang sedang membicarakan masa depan mereka Tidak lama kemudian, datanglah kekasih Charlie bernama Wade Karena tidak enak merasa jadi nyamuk Akhirnya Trudy pun meninggalkan mereka Dan pergi kencan bersama kekasihnya yang bernama Blake Beberapa saat, kakak dari Charlie datang bernama Balt bersama temannya dan ikut bergabung bersama Charlie dan Wade Disitu, Balt dan Wade tidak begitu akrab Dan itu membuat Charlie sangat kesal oleh tingkah kakaknya yang terlihat tidak begitu menyukai kekasihnya Charlie Singkat cerita, keenam pemuda ini pergi ke sebuah kota untuk menonton pertandingan sepak bola Namun karena sudah larut malam, mereka pun memutuskan untuk berhenti dan mencari tempat untuk berkemah sebelum melanjutkan perjalanan pada esok hari Sesampainya, Balt dan Wade pun bertengkar lagi Charlie meminta kepada abangnya untuk bersikap akur kepada pacarnya Mendengar hal itu, Balt pun merasa tidak terima dengan apa yang dikatakan oleh adiknya itu Singkat cerita, mereka semua sedang santui di tempat ini Tidak lama kemudian, datanglah sebuah truk besar dengan lampu yang menyorot ke arah mereka semua Melihat hal itu, Balt merasa kesal dan langsung melemparkan sebuah botol Hingga mengakibatkan lampu mobil truk itu pecah Akhirnya, mobil truk itu pun mundur dan pergi meninggalkan tempat itu Kemudian, karena merasa lelah, akhirnya mereka masuk ke dalam tenda masing-masing untuk beristirahat Ketika mereka bangun pada keesokan paginya, Wade memeriksa keadaan mobil Bannya sudah kempes yang tidak tahu disebabkan oleh apa Pada waktu yang sama, para wanita mencium aroma tidak sedap di sekitar tempat itu Sehingga, mereka mencoba mencari tahu dari mana bau itu berasal Sesampainya di tengah hutan, Charlie pun terjatuh ke sebuah lubang Yang mana lubang itu berisikan mayat-mayat yang sudah membusuk Kemudian, datanglah sebuah mobil yang dikemudikan oleh seseorang pria bertopi hijau Ketika itu, Wade dan Charlie memutuskan bahwa dirinya dan Charlie akan mencari ban pengganti mobilnya di kota terdekat ini Dan menyuruh yang lainnya segera berangkat lagi ke pertandingan sepak bola Saat mendengar percakapan mereka, pria aneh bertopi hijau tersebut menawarkan tumpangan dan akan mengantarkan Wade dan Charlie Dengan amat senang, Wade dan Charlie akhirnya menerima tawaran itu Di tengah perjalanan, pria bertopi hijau itu bertingkah aneh yang mana dirinya selalu melihat ke arah Charlie dengan nafsu yang tinggi Tidak lama kemudian, pria itu mengeluarkan sebuah pisau di hadapan mereka Yang membuat mereka menjadi ketakutan karena tingkah pria ini Akhirnya, mereka sampai di sebuah kota kecil yang terlihat angker dan sepi Karena mereka tidak melihat siapapun di kota ini Charlie dan Wade berkeliling kota itu Sampai tibanya, mereka memasuki sebuah gereja Di dalam, mereka melihat para warga yang sedang menghadiri acara pemakaman Kemudian, mereka bertemu dengan seorang pria bernama Grissy untuk meminta tolong kepadanya Pria itu mengatakan bahwa ia akan membantunya setelah acara pemakaman selesai Mendengar hal itu, karena penasaran Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali berkeliling kota itu yang bernama Amros Hingga akhirnya, mereka menemukan sebuah rumah lilin Karena penasaran, mereka pun mencoba memasuki rumah itu Ketika di dalam, mereka menemukan semuanya terbuat dari lilin Lalu ada patung yang terlihat begitu nyata mirip manusia Saat berkeliling, disitu Charlie menemukan sebuah cermin Lalu ia pun melihat dari cermin, ada seorang pria aneh mengintipnya Karena ketakutan, Charlie pun langsung menarik Wade untuk meninggalkan tempat itu Kemudian, Grissy yang sudah selesai menghadiri acara pemakaman itu Langsung menemui dan mengantarkan mereka untuk mencari ban pengganti Disitu, Charlie menunggu di dalam mobil Sedangkan Wade masuk ke dalam rumah bersama Grissy Ketika di dalam, Wade mencoba melihat isi sekitar rumah Tiba-tiba, datanglah pria aneh sebelumnya Dan langsung menyerang Wade Hingga Wade pun pingsan seketika Di luar, Charlie yang masih menunggu Dirinya melihat sebuah mobil truk Yang mana mobil truk itu adalah mobil yang lampunya pecah Karena dilempar botol oleh Bald Karena Charlie menganggap ini adalah pertanda buruk Dirinya langsung membunyikan klakson mobil Untuk memberikan tanda kepada Wade Karena Wade tidak kunjung keluar Akhirnya Charlie pun menelpon Black untuk meminta bantuan Namun sayangnya, Black tidak menjawab telpon dari Charlie Karena dirinya sedang asik beradegan mantap-mantap bersama Trudy Tidak lama kemudian, keluarlah Grissy dari dalam rumah itu Charlie pun langsung menganggap Bahwa Grissy ini adalah supir truk sebelumnya Dengan sigap, Charlie langsung menutup Dan mengunci mobil itu Lalu berniat melarikan diri Di sisi lain, nasib malang datang kepada Wade Yang mana dirinya saat itu sedang dibedah oleh pria aneh Dan dia dilapisi lilin seluruh tubuhnya oleh pria aneh itu Dari sinilah kita dapat menyimpulkan dengan baik Mengapa semua patung di rumah lilin begitu sangat realistis Ternyata terbuat dari tubuh manusia Yang dieksekusi dan dilapisi oleh lilin Di sisi lain, Charlie berlari dan masuk ke dalam gereja Untuk meminta bantuan Namun dirinya dibuat terkejut bukan main Ternyata orang-orang yang berada di dalam gereja itu Bukanlah manusia biasa Melainkan mayat yang sudah dilapisi oleh lilin Di seluruh tubuhnya Dari situ, Charlie menyimpulkan bahwa tempat ini Penduduknya adalah orang-orang yang sudah tewas Dan sengaja dibuat menjadi patung lilin Tiba-tiba, datanglah Greasy yang langsung menculik Charlie Dan membawanya ke ruangan bawah tanah Greasy mengikat Charlie di sebuah kursi Lalu menutup mulutnya menggunakan sebuah lem Di sisi lain, Bald dan teman dekatnya Akhirnya datang ke kota itu Untuk mencari keberadaan Wade dan Charlie Ketika Bald sedang berkeliling mencari mereka Dari gorong-gorong jalanan Charlie melihat Bald yang melintas di atasnya Di situ, Charlie mengulurkan jari-jarinya Berharap mereka mengetahui keberadaannya Secara diam-diam Greasy langsung memotong Charlie Menggunakan sebuah tang Karena Bald dan temannya tidak menemukan Charlie Akhirnya mereka mencoba mencari Charlie di tempat lain Di bawah, dengan menahan rasa sakit yang luar biasa Charlie berusaha membuka mulutnya Yang telah diberikan lem itu Charlie menangis dan berteriak sekuat tenaga Untuk meminta tolong Tanpa basa-basi Bald pun langsung menghajar Greasy Kemudian pergi mengikuti tangisan dari Charlie Hingga akhirnya Charlie pun berhasil diselamatkan oleh Bald Di sisi lain, teman dekatnya Bald Yang berpisah untuk mencari Wade Tiba-tiba dirinya menemukan Wade Yang sudah dilapisi oleh Lilin Namun ketika itu Lilinnya belum kering sepenuhnya Dan Wade ternyata masih hidup Akhirnya Ia mencoba membantu Wade Dan melepaskan Lilin tersebut dari tubuh Wade Secara perlahan Wade tidak bisa membuka mulutnya dan berbicara Matanya yang terbuka lebar lah Yang menggambarkan rasa sakit yang luar biasa Hingga mengeluarkan air mata Namun tiba-tiba Datanglah pria aneh itu Dan langsung menyerang teman dekatnya Bald Kemudian memenggal lehernya Menggunakan gunting yang pastinya Dia pun tewas secara mengenaskan Scene berpindah di sebuah perkemahan Trudy dan Black masih menikmati adegan mantap-mantapnya Terpanjang pertama kali seumur hidup mereka Mereka tidak menyadari Tentang adegan berdarah Yang terjadi pada teman-teman mereka Setelah bermantap-mantap Akhirnya Black pun mengecek ponselnya Terdapat panggilan tak terjawab dari Charlie Dan kemudian dia langsung menelponnya kembali Namun hal itu sudah terlambat Ternyata pria aneh itu Sudah berada di area perkemahan Tanpa basa-basi Pria itu langsung menusukan pisau Ketenggorokan Black Hingga Black pun tewas secara mengerikan Melihat hal itu Trudy pun melarikan diri Tanpa menggunakan baju Sayangnya Usahanya sia-sia Dikanakan pria aneh itu Berhasil menemukan Trudy Yang sedang bersembunyi Lagi dan lagi Pria aneh itu Langsung membunuh Trudy Dengan melemparkan tongkat Yang mengarah ke kepalanya Trudy Kemudian Pria itu langsung Membawa Black dan Trudy Kedalam mobilnya Dan menuju ke rumah Grissy Di sisi lain Bald dan Charlie Sedang berjalan Berharap Menemukan telpon umum Untuk memanggil polisi Dan kemudian Bald mengambil senjata panah Untuk melindungi mereka Tidak lama kemudian Datanglah Grissy Dan langsung Menembakkan senjatanya Di situ Terjadi baku tembak Yang mana Bald berhasil Menembakkan anak panahnya Ke arah Grissy Bald dan Charlie Beranggapan Bahwa Grissy Sudah tewas Langsung mengambil Senjata Grissy Dan pergi Memasuki suatu rumah Dan mereka pun terkejut Karena mereka Menemukan teman-temannya Yang sudah tewas Di situ Charlie menemukan Tumpukan koran bekas Di atas meja Di suatu halaman Charlie membaca Sebuah berita Tentang bayi Kembar Siam Dan ayah dari bayi itu Merupakan seorang dokter Lalu ayahnya sendirilah Yang memisahkan Bayi kembarnya itu Fakta terungkap Bahwa saudara Kembar itu Ialah mereka Pria aneh Yang merupakan Saudara kembar Grissy Mengajarkan untuk Membuat patung lilin Menggunakan manusia Yang masih hidup Kemudian Ketika sedang Membaca koran Tiba-tiba datanglah Grissy Dengan panah Yang tertusuk Di tubuhnya Dan juga Pria aneh itu pun Ikut bersamanya Di situ Mereka mendiskusikan Cara untuk Membunuh Charlie Dan Bald Jadi Bald dan Charlie Memutuskan untuk Berpisah satu sama lain Dan berencana Untuk kembali bertemu Di ruangan bawah tanah Singkat cerita Ketika Bald dan Charlie Sudah bersama Mereka pun mencoba Menelusuri ruangan Bawah tanah itu Kemudian menyalakan Semua lampu Di kota tersebut Tidak lama kemudian Bald menemukan Teman dekatnya Yang sudah Dijadikan patung lilin Lalu Bald mencoba Untuk menyelamatkannya Beberapa saat Datanglah Pria aneh itu Di situ Bald langsung Memberikan perlawanannya Dengan menuangkan Cairan lilin panas Dan membakar Ruangan bawah tanah ini Bald dan Charlie Memanfaatkan Momen itu Untuk melarikan diri Namun naasnya Greasy yang sudah Menjaga di luar Menghentikan pergerakan Mereka Dengan memotong Paha Bald Menggunakan parang Secara perlahan Api yang berada Di ruangan bawah tanah Meluas secara cepat Hingga membuat Seluruh rumah itu pun Terbakar Charlie mencoba Membantu Bald Dengan memukuli Kepala Greasy Menggunakan tongkat Baseball Beberapa saat Datanglah kembali Pria aneh itu Dan menemukan Saudara kembarnya Yang sudah tewas Karena hal itu Membuat pria aneh tersebut Marah Dan berencana Akan membalaskan Dendamnya Charlie langsung Berlari ke lantai atas Dan bersembunyi Di sebuah kamar Dengan mudahnya Pria aneh itu Dapat menerobos Kedalam Dengan merobekkan Pintunya Menggunakan pisau Bald dengan sigap Menuju ke lantai atas Untuk menolong Adiknya Disitu Bald dan Charlie Saling bekerjasama Untuk membunuh Pria aneh ini Hingga akhirnya Mereka pun berhasil Membunuh Pria aneh itu Rumah lilin yang terbakar Kini semakin lama Semakin mencair Sehingga Mayat pria aneh itu Jatuh ke bawah Dari lantai atas Dan terbakar Bersama Grissy Charlie dan Bald Berusaha Menggali lubang Di tembok Dan akhirnya Mereka berhasil Melarikan diri Di akhir film Kesokan harinya Tibalah bala bantuan Dari kepolisian Salah satu polisi Menjelaskan Bahwa orang tua Dari anak kembar itu Ternyata Mempunyai Satu anak lagi Yang mana Anak itu Adalah pria Bertopi hijau Yang mengantarkan Charlie ke kota ini Akhirnya Bald dan Charlie Naik mobil polisi Dan meninggalkan Tempat terkutuk ini Namun dari kejauhan Charlie melihat Pria bertopi hijau Yang tersenyum Sambil melambaikan Tangannya Dan akhirnya Film ini pun Selesai Oke sobat santuy Itulah alur cerita film Pada video kali ini Menurut kalian Bagaimana dengan Alur film ini Tulis pendapat kalian Di kolom komentar Mungkin itu saja Penjelasan dari film ini Gue mohon maaf Apabila ada kesalahan kata Maupun isi video Warung santuy pamit Dan jangan lupa Tetap santuy